ini adalah fungisida untuk mengatasi percak daun dan jamur-jamur lain ya teman-teman ini musim hujan kita buat secara organik ya teman-teman langsung saja untuk bahan pertamanya ini adalah lengkuas atau laos ini kandungan dari laos apa saja nanti bisa cek di link deskripsi ya teman-teman disitu sudah lengkap apa manfaatnya dan untuk apa kegunaannya ini saya ambil langsung di sekitar lahan saya karena sudah nanam buahnya banget ini laos mudah banget ditanam jadi untuk teman-teman yang belum punya silahkan mencoba nanam karena ini sangat bermanfaat untuk kita sendiri ya teman-teman di Indonesia ini sangat mudah tanaman tanaman ini hidup tapi kadang kita kurang untuk tahu bagaimana cara memanfaatkannya ya teman-teman untuk selanjutnya bahannya adalah kunyit ini kemarin saya tanam yang di tempat panas nyata nggak hidup yang hidup yang di tempat peduh ini ya ini saya tanam di bawah pohon ini malah hidup yang di tempat terang itu mungkin karena cuacanya panas di tempat saya itu lima puluhan mdpl jadi susah hidup kunyitnya ini Hai 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 ini bahannya saya tumbuk ya temen-temen kalau temen-temen ada blender itu lebih mudah ini saya potongin pipis-tipis biar mudah untuk ditumbuk bayang dan sindra-temennya tidak terpendapat saya file penumpuk bayang dan kau nah ini jahe ya temen-temen saya tidak ada jahe yang hidup jadi ini tadi tak ngambil di lahan kasih air dikit biar mudah untuk menumbuknya ya temen-temen selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati kalau sudah lembut kita masukkan ke ember ini ya temen-temen ini nanti diperas-peras biar sari-sari nya bener-bener keluar kalau sudah kita masukkan ke dalam wadah ya ini saya buat untuk satu liter ini semuanya ya temen-temen sekaligus ampasnya ini saya masukkan kalau temen-temen gak dimasukkan juga gak apa-apa ini disaring dulu ya temen-temen nah ini temen-temen bungisida organiknya sudah jadi ini didiamkan dulu selama minimal 24 jam ini sudah bisa diaplikasikan ke tanaman dan ini disimpan di tempat tetuh jangan ditaruh di tempat panas ya temen-temen karena ini tidak di fermentasi ini masa simpannya bisa disimpan untuk hanya satu bulan setelah satu bulan kita buat lagi ya kalau gak habis temen-temen untuk pengaplikasiannya di tanaman ini diaplikasikan untuk satu liter air 25 ml fungisida yang kita buat ini ya temen-temen oke temen-temen untuk video kali ini mungkin sampai disini sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati